Pemirsa, beberapa waktu lalu ada berita dari Tangerang, Banten tentang lari pidana yang kabur dengan menggalir lubang di selnya. Nah, di Sampit, Kelimantan, Tengah pun ada berita hampir mirip kejadiannya dengan di Tangerang. Di mana ada pasien COVID-19 yang berhasil jebol bagian atas pintu ruang isolasi dan berusaha untuk kabur dari ruang perawatan RSUD Dr. Murjani Sampit. Material pecahan pintu berserahkan di depan kamar pasien dan pasien pun pergi meninggalkan sejumlah barang di kasur perawatan. Aksinya tersebut berhasil direkam oleh tenaga kesehatan pemirsa. Terkait kejadian ini, pihak Satuan Tugas COVID-19 Kota Waringin Timur membenarkan adanya pengurusakan ruang isolasi oleh pasien COVID-19. Pasien tersebut mencoba kabur karena jenuh sehingga kondisi psikologis tidak stabil. Meski demikian, pasien tersebut berhasil dievakuasi saat masih berada di area gedung perawatan pasien COVID-19 yang selama ini dijaga ketat oleh petugas. Jadinya memang kemarin dan hari ini per hari ini memang pasien sudah bisa stabil. Tetapi kita maklum ya, karena bagaimanapun COVID-19 ini bukan hanya penyakit secara psikis ya, tapi juga psikologis. Saat ini, pasien sudah dirawat kembali di ruangan perawatan yang berbeda. Sementara pintu yang rusak akan segera diperbaiki agar dapat digunakan kembali. Satu gas COVID-19 meminta masyarakat tidak perlu resah karena pasien tersebut telah dievakuasi sebelum berhasil keluar gedung khusus pasien COVID-19. Terima kasih telah menonton!